Polisi menangkap seorang pria di Kulonprogo, Yogyakarta karena melakukan kejahatan seksual terhadap keponakannya. Aksi pencabulan ini telah dilakukan pelaku sebanyak dua kali. Seorang pria warga Margo Asih, pengasih Kulonprogo, ditangkap polisi setelah melakukan kejahatan seksual terhadap keponakannya yang masih berusia 14 tahun. Aksi ini dilaporkan oleh korban dan keluarganya setelah tersangka dua kali melakukan aksi bejatnya. Pencabulan ini dilakukan tersangka dengan modus berpura-pura tidur di samping korban saat rumah sepi. Kemudian tersangka berusaha memegang bagian tubuh pribadi korban. Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama, 15 tahun. Pelaku ini punya anak, kemudian anaknya baru keluar beli bakso. Kemudian si pelaku ini menutup pintu saat anaknya itu keluar. Nah pas bangun si korban ini. Saat bangun korban itu malah disuruh tidur lagi oleh pelaku. Nah pelaku tinggal di sampingnya si korban. Di remas payudaranya dicung dengan alasan sayang dengan korban. Selanjutnya pelaku pergi dan korban melaporkan kepada orang tua. Rangkanya tidak terima melaporkan pada kami karena mungkin ingin ke kantor polisi melaporkan lagi belas presisi. Ini hal yang bagus, ada keberanian. Meskipun pelaku masih ada kebunyian keras. Informasi lainnya, saudara, ada seorang pemuda di Samarinda, Kalimantan Timur membuat uang palsu dan digunakan dalam transaksi untuk membeli keperluan sehari-hari. Pelaku mengaku sudah menjalankan aksinya sejak tahun 2019 lalu. Dari alat-alat sederhana yang dibilikinya, pelaku sudah mengedarkan ribuan lembar uang palsu sejak tahun 2019. Pelaku ditangkap polisi dari Polsek Samarinda Kota, Digor, Segiri, Samarinda saat pelaku ingin membeli ponsel dengan menggunakan uang palsunya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat undang-undang tentang mata uang dan diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kita melakukan penangkapan, kemudian kita melakukan pengembangan kita menelusuri jejak daripada peredaran uang palsu ini dan kita menemukan beberapa tempat seperti tempat fotokopi, kemudian bengkel, kemudian ada juga warung-warung jualan di mana pelaku pernah bertransaksi dengan menggunakan uang palsu ini. Dan untungnya, masyarakat yang mendapatkan uang palsu ini juga masih menyimpan uang palsu tersebut. Pelaku belajar dari internet. Dari internet, dan kebetulan pelaku ini juga adalah lulusan Sarjana Sistem Informasi.